So hello guys it's me again jadi di video gue kali ini gue mau ngebandingin skill shield chain sama skill shield bemerang mana yang lebih bagus dan lebih cocok buat kalian semua oke langsung aja ini status gue untuk build shield chain nya str99 dex dan look sama rata lah ya oke gue tidurin dulu ini deviruji gue oke dan ini equip gue ya ini 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 ya masih sama lah ya sama yang kemarin pakai dua kartu Hydra terus untuk runenya disini runenya yang gue ambil baru shield chain damage 10% nya 2 sama shield chain range nya 1 dan ada lagi rune rune cavalry mastery ya yang nambah damage ke small monster itu 6 rune nya udah diambil semua dan untuk rune shield chain yang ketiga enggak cukup gold medal nya oke kita ke skill disini skill nya shield chain nya udah level 20 spear mastery masih gua 10-in sama retribusi nya juga 10 dan untuk statusnya ini attack 1860 revenge attack 245 tanpa buff gua nggak makan disk dan buff apapun cuma ada hot mill sama warm mill ya nah ini damage nya 56.950 oke kita coba lagi 56.950 nah sekarang gua mau coba naikin skill spear mastery nya jadi level 20 oke udah kita tes lagi damage nya sekarang jadi 63.859 oke sekarang gua coba spear mastery 10 tapi skill retribution nya sudah level 20 sekalian ini gua ambil juga beberapa rune untuk retribution nya karena ada gold medal yang cukup ya yang bisa dipakai oke bisa ambil 2 rune retribution nya oke kita bandingin damage nya mana yang lebih bagus sekarang damage nya jadi 61.678 tetap kalah ya sama spear mastery dan ini untuk build silbumerang nya fit nya 99 dan deks look nya hampir sama lah kayak tadi equip nya masih sama oke dan disini runenya disini runenya disini runenya gua ambil 7 rune silbumerang yang nambah 5% satu runenya jadi total ada 35% dan gua gak nambah 5% satu rune yang nambah 5% satu rune yang nambah 5% satu rune yang nambah 5% satu dan gua gak ngambil rune yang lain ya oke kita coba oh belum skill nya dan disini skill nya seal bumerang level 15 spear mastery 10 retribution 10 kita tes damage nya 83.000 wow 83.288 sekarang kita naikin spear mastery nya jadi level 20 berapa damage nya 87.876 wow ya dengan wow ya dengan equip yang sebenernya gak cocok untuk dia ini damage nya gede banget ini udah bisa nge one hit tanpa buff udah bisa nge one hit si cookie nah coba sekarang gua mau bandingin kalo yang gua naikin level 20 nya itu skill retribution apakah ada perbedaan oke gua load lagi sama ya status nya equip nya sama seal bumerang level 15 dan ini gua naikin retribution nya sampai level 20 oke kita ke TKP berapa damage nya oke boom 91.617 gede banget ya jadi skill retribution ini cocoknya untuk seal bumerang malah mungkin 10% damage natural nya itu ngefek banget ini untuk seal bumerang ini gua mau coba pake gua pene armor gua yang upgrade tire ke 2 jadi total itu dia nambah fit nya 10 kalau gak salah jadi 94.800 sekian coba lagi coba lagi kurangan dan kelebihan dari shield chain adalah kayaknya kelebihan itu cuman satu yaitu cooldown yang cepet cooldown nya cuman 1.5 detik sedangkan yang lainnya dia itu banyak kekurangannya kayak damage nya yang kecil dan butuh equip yang memadai terus rune nya yang untuk rune yang ketiga itu susah diambil butuh banyak gold medal dan kelebihan kekurangan dari dari apa dari seal bumerang adalah dia 1 kekurangannya itu dia cooldown nya yang lama butuh 4 detik cooldown ya sedangkan kelebihannya banyak sih dia damage nya tinggi tapi gak butuh equip yang bagus yang penting gede fit aja nambah nambah fit udah dia pasti gede damage nya terus range nya lebih jauh dan untuk ngelengkapin rune itu gak butuh gold medal yang banyak oke jadi kurang lebih kayak gitu